Intro Berbagai lomba terus digelar dalam rangkaian hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke 68 tahun 2018 Di antaranya Festival Sinoman Hadrah Wan Balogo di Taman Budaya Kalimantan Selatan Bayisukan Kamis 30 Agustus 2018 Acara nang digelar Dinas Pendidikan Wan Kebudayaan Kalimantan Selatan ini Diikuti sebanyak 128 regu balogo dari komunitas Wan Unsur SKPD di lingkup Pemprov Kalimantan Selatan Berbagai lomba terus digelar dalam rangkaian hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke 68 tahun 2018 Di antaranya Festival Sinoman Hadrah Wan Balogo di Taman Budaya Kalimantan Selatan Bayisukan Kamis 30 Agustus 2018 Acara nang digelar Dinas Pendidikan Wan Kebudayaan Kalimantan Selatan ini Diikuti sebanyak 128 regu balogo dari komunitas Wan Unsur SKPD di lingkup Pemprov Kalimantan Selatan Kabit Kebudayaan Disdikbud Kalimantan Selatan Ahmad Subakti Wahir Takuni Prima TV Memadahkan Festival Balogo ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan Nang ke 68 tahun Ahmad Subakti berharap melalui event ini permainan tradisional balogo akan terus diminati Wan dimainkan warga khususnya generasi millennial Nangwa ini lebih meminati permainan modern Festival Balogo ini secara kadal langsung ujar Ahmad Subakti menjadi ajang promesi wisata bagi Banua Sistem pertandingan skema kita menggunakan sistem bukur Jadi yang ini lem dua ini untuk khusus SKPD Yang lem satu khusus komunitas Jadi kita Balogo ini untuk mengangkat kembali karena Balogo termasuk salah satu WPTB Warisan Budaya Tabenda Maka insya Allah acara Balogo akan kita laksanakan setiap tahun Kemungkinan tempat kita akan berubah-ubah Tergantung tahun depan kemana Nanti yang jelas kita akan mengangkat permainan tradisional Balogo ini Oh disalah Karena termasuk salah satu budaya kita Ini tantangannya apa nih Balogo nih? Tantangannya bermain memukul dari sini ke Sistem nilai Kemarin-kemarin belum ada kita Hanya bulan Mei kemarin Dan menangkap pendidikan nasional kita adakan juga Mungkin kedepatnya dalam rangka hari pendidikan nasional Nomor satu nomor empat itu SKPD Belajar Jumlah yang umpat Jumlah yang umpat Alhamdulillah 20 Jadi sekitar 64 kali dua Serta seratusan bum Terus ini menang ini dapat apa? Sekasya? Yang menang ya otomatis dapat Ya lah Nah ya untuk 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 Alhamdulillah kita kasih tape Untuk Ya namanya tradisional Pakai tape Nah masing-masing Kita kasihkan satu Alhamdulillah itu Nah Ini pertinggian nilai kah? Atau Sistem nilai? Atau nilai lah? Nah jadi main Satu kali Dua kali Satu kali Satu kali Yang paling ujung itu nilainya Tiga Dua Satu Jadi Sistem nilai Nanti Siapa yang nilai tertinggi Dari Alhamdulillah ini misalnya Nilainya empat Misalnya Muka sana Muka sini Satu 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 Sistem nilai Apuk seseorang peserta Dari hulu sungai Yang medahkan Permianan Bologo ini Memiliki kesulitan Kena jarak lapangan Yang cukup panjang Jual menggunakan alas karpet Sehingga Logo menjadi licin Dan membutuhkan ketepatan Dalam melakukan pukulan Kalau pertandingan Bologo ini Menurutkan Kayak apa-apa Bagusnya Kerja sistem musuh-musuh Anur akar Biar pun ini Kampung malah Kampung malah Tetap rakar Itu perbedingnya Kayak sepak gula Kadang-kadang Tauran Jadi ini lebih bagus Banyak positifnya Banyak positifnya Kalau pilihan Dari kandang Berarti kontrol Lakan grup Bakawannya 5-5 tem Yang nyata Lupa 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 Pak kalau bulah logonya itu Berapa lawas pak Rampun Pianto Sudah Sekitar Satu jam Dua jam Satu jam Dua jam Pak harapannya dengan Adanya kegiatan seperti ini Permainan belogo Kategori perwakilan Ketua Kategori perwakilan Asgotab 1 Tanah Bumbu Juara kedua Ketupat Bekuah Hulu Sungai Selatan Juara ketiga Gatah Tungkul Kandangan Wan harapan pertama Dirai Disdikbud Tanah Laut Sementara untuk Kategori perwakilan SKPD Provinsi Kalimantan Selatan Juara Satu Dirai Taman Budaya 2 Juara kedua Dirai Taman Budaya 1 Juara ketiga Dirai Museum Wasaka 1 Wan harapan Pertama Dirai Museum Lambung Mangkurat 1